Intro Kaki melangkah menatap jalanan desa Hijau terhampar sawah sepanjang mata memandang Hai sahabat desa, perjalanan tim anjang desa kali ini Membawa kita ke sebuah desa di kecamatan Mojonggedang Kabupaten Karanganyar, desa ngentungan Dengan jumlah penduduk sebanyak 5.861 jiwa Yang 75 persennya adalah petani Desa ini menjadi salah satu bukti komitmen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dalam mengabdi dan membangun desa Yang pada 2018 lalu Kementerian Desa mengucurkan dana Untuk pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya di desa ini Halo Kang Alhamdulillah sebagian masyarakat di kampung kita bisa diberdayakan dengan adanya embung Wah, bagaimana dengan pertanianmu Kang? Wah, juga begitu baik untuk saat ini Sudah mulai menjebul Alhamdulillah Kita bisa menambah penghasilan dengan adanya pertanian kuiki Nah terus, bagaimana dengan keadaan warga disini dengan adanya embung ini? Dengan kaitannya dengan embung, bahwa lumayan Semenjak Mbok tinggal merantun di Jakarta dulu Ini sudah untuk pemberdayaan semuanya sudah jualan Di samping penghasilan dari pertanian juga Bojokowi, bro Dodeh, neng embung Berarti gini Kang Dengan adanya embung ini Masyarakat sekitar desa ini bisa menjadi baik perekonomiannya? Iya, bro Dengan adanya dibangun embung ini Masyarakat ini tambah ekonomi Juga layak lah Eh, apa kabar ini Kang Cah ini? Wah, halo Wah, apa kabar ini? Wah, apa kabar ini? Wah, apa kabar ini? Oke, oke, oke Makak, makak Makak, makak Aku kurungu gajah banget nih Tentang apa ini diobrol ini? Kelo, Pak Zim tentang pertanian Pertanian Pari Oh, yeay Ini kan program dari Kementerian Desa Kita dapat program dari Kementerian Desa berupa embung Ini memang untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Yang satu bisa untuk wisata, bisa meningkatkan ekonomi, yang satu pertanian Karena air ini memang digunakan untuk cadangan ketika musim kemarau Nah gimana ini peningkatan hasil pertaniannya, gimana Mas Tarmo? Oh iya Pak Asim, kaitannya dengan pertanian untuk kegunaan untuk petani memang sangat-sangat luar biasa Sebelum adanya embung, penghasilan kami Berapa ton satu hektarnya? 7,5 ton per hektarnya Namun setelah kita bangun embung, sudah dibangun embung Itu sekitar 10,5 ton Artinya, artinya dari semua itu kan 30% untuk kenaikan pendapatan Kemudian dari wisatanya gimana Mas? Alhamdulillah Pak, dengan adanya wisata embung setumbuk ini Warga sekitar desa ini dapat meningkat perekonomian Ayo ini, ada pedangnya, ada kopi ini Iya Pak, ini ini Lagi-lagi pas, ini cocok Ini tentang program pemberian desa dan pemberdayaan masyarakat desa Aku ingin sekali, Pak Ini bisa, saya ingin menggunakan usahamu berdagang ini? Saya, Pak, saya ingin menggunakan ini Kalau saya ingin menggunakan usahamu berdagang ini, saya ingin menggunakan usahamu berdagang ini Saya ingin menggunakan usahamu berdagang ini Saya, saya, sip, sip, bagus, bagus Embung setumpang Dibangun di aliran sungai yang sudah ada sebelumnya dengan model bendung atau dam Kemudian, atas prakarsa warga dan kelompok tani dijadikan sebagainya Sebagai objek wisata Saya mau masuk ya Oh iya Dana desa ikut berperan serta dalam pengembangan objek wisata embung setumpang Tidak lupa pula peran stakeholder eksternal seperti CSR Bank BRI dalam pembangunan objek wisata ini Ada pun wahana yang disediakan Antara lain kolam renang anak-anak Berbagai Panganan desa Yang disajikan oleh pedagang-pedagang dari warga sekitar Dan jika kita ingin menikmati sensasi menginap di perdesaan ini Juga ada homestay Berupa rumah warga yang disediakan Tentunya semua yang disediakan di desa wisata embung setumpang Sangat instagramable Dimana pengunjung dapat berfoto ria di berbagai objek yang telah disediakan Seperti jembatan cinta, gubuk cinta, terowongan cinta, kubah cinta, dan ayunan cinta Romantis bukan? Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sini-sini Mbak Tempatnya 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 Ini baru viral Oh viral ya Pak ya Bumbung setumpang Bumbung setumpang Oh Allah Ini sawah Bapak ya? Iya ini sawah saya Sudah mulai 20 hari lagi panen ini Oh saya bisa kesini nih Pak Iya nanti jalan kesini Dari tanam kita rayakan Pesta Anak-anak muda dan petaninya Masnya tadi saya lihat di depan ya? Pengelola Ampung Oh iya bener Dari kami pihak pengelola itu memperdayakan sebagian besar pemuda di Ampung Oh Allah Pantu saya lihat di depan tadi Iya bener Aduh saya mau keliling-keliling lagi Tapi saya sendirian Bapak mau anemennya saya keliling? Oh siap Saya penasaran ini bangunannya ini apa? Iya nanti semuanya dilihat lah Dari pedagang, pengunjung dan sebagainya Bener Untuk bisa dipamerkan di sana Kalau gitu Monggo Pak Oh siap ya Ini saya bawa ya? Oh iya iya Pak Monggo-monggo Pak Monggo-monggo Iya 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 Saya duduk-duduk di sini Siap Bapak Iya Selamat berjuang Nah jadi Pak Saya kan tadi udah keliling-keliling nih sendirian Motor dari awal Saya penasaran nih Ini namanya Embung Apa tuh? Setumpung Setumpung Saya nggak bisa menyebutnya Ini dulunya apaan gitu Pak? Dulunya kan tahun 2018 kan kita dapat program dari Kementerian Desa berupa Embung Oh iya Embung ini hanya sungai yang dibendung Untuk menampung air Sepanjang ini? Kok kelihatannya kok hanya air dibendung ya? Akhirnya kita berinisiatif bagaimana ini menjadi wisata Oh ala itu cikal bakal dibentuk Embung wisata Kemudian kita membentuk Pordawis Apa? Embung itu namanya apa? Embung setumpung karena kecil Akhirnya disepakati dari Pordawis ini mengatakan ini Embung setumpung Nah bagaimana kalau bisa untuk rekreasi masyarakat sekitar Ya kita mengajukan dana desa saja Oh menggunakan dana desa Dan desa kita dikucuri 120-an juta Kemudian? Karena kalau hanya tempat kolam renang kan nggak asik Kami mengajukan CSR pada BRI Oh ada BRI juga Kasih bu Kasih bu Kemudian BB air dan lain sebagainya Setelah itu pengunjung itu setelah senang disini minta tempat selfie Akhirnya kita membuat poja-poja-poja membuat tempat selfie seperti ini Itu dan semuanya ada Dan setiap bulan kita harus membuat tempat selfie yang baru Nah itu jembatan pelangi, kubat cinta Nah kan Embung ini kan tujuannya pertanian nih awalnya Untuk sawah kan ya pak Ini mengganggu nggak? Justru dengan adanya Embung ini Karena ini dalam menampung air Di musim kemarau kita manfaatkan Justru akan meningkatkan hasil panahnya petani di adanya Embung ini Terus ini ada ikannya? Ada, nanti ini biasanya kalau naik bebek ini sambil ngasih Oh alah boleh pak, saya mau naik bebek tuh Mau nggak, silahkan ke sana Ayo pak, kita naik bebek dulu Buah hasil pembangunan Embung tidak hanya untuk sektor pertanian Karena dapat dirasakan oleh warga desa Dimana terbukanya lapangan pekerjaan baru Di wahana Embung Situmpeng Hal ini tentunya meningkatkan pendapatan desa Dan mengurangi pengangguran di desa tersebut Sebelum berdirimbung disini di wilayah kami Desa Ngintungan itu pendapatan PAD PAD untuk masuk ke desa itu sangat minim sekali Setelah dari awal bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dan gagasan-gagasan dari tokoh masyarakat semuanya Alhamdulillah Semua pihak bisa membantu program-program saya yang di wilayah desa Ngintungan Terutama di Embung Situmpeng, Dusun Ngampel Desa Ngintungan, Kecamatan Mojegedang, Kabupaten Karangannya Setelah berdiri Embung itu meningkat sekali, terasa sekali Jadi untuk PAD bisa meningkat Untuk kesejahteraan masyarakat juga sudah bisa merasakan Ternyata yang tadi yang buka kuliner-kuliner di Embung Situmpeng ini Itu bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi Itu Alhamdulillah hasil ciri payah dari buka kuliner di Embung Situmpeng, Desa Ngintungan sini Dan saya selaku Kepala Desa Ngintungan Mengajak untuk mengajak rekan-rekan kami Kepala Desa yang lain Agar ikut serta Mendirikan bagaimana caranya Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sendiri-sendiri tiap desa-desa masing-masing Pemberdayaan desa merupakan tugas kita semua Dimana kita memberdayakan desa Kemudian dinikmati juga oleh untuk desa tersebut Saya harap kepada teman-teman di desa lain bersama-sama Kita mengangkat potensi yang ada di desa Demi kemakmuran desa Dan tujuan akhirnya adalah Demi tercapainya Indonesia yang sejahtera Saya Winnie Mustika bersama tim Anjang Desa Menyampaikan terima kasih kepada desa-desa yang sudah kami kunjungi Dan sampai jumpa di desa-desa berikutnya Dadah 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 Dadah